Intro Shalom selamat malam saudara-saudara sekalian Selamat malam Apakah kita masih bersemangat untuk seminar kita malam hari ini? Puji Tuhan Baik Sebelum kita mulai seminar kita Saya memberi tahu bahwa besok malam Kita ada satu pelajaran yang luar biasa Judulnya milenium dalam buku wahyu ketika setan pergi berlibur Mungkin kita belum pernah dengar kalau setan pergi berlibur Mungkin kita-kita aja yang pernah pergi berlibur Tapi setan pun pernah berlibur nanti kita akan pelajari sama-sama Dan hari minggu bergantian Kita yang akan pergi berlibur Jadi hari minggu kita istirahat sebentar Kita sudah sekitar 10 hari belajar Kita refresh kembali Dan pada hari Senin jangan lupa Kita masih ada pelajaran di dalam seminar kita Pelajaran yang cukup baik, luar biasa Judulnya dua saksi misterius di dalam buku wahyu Sebelumnya rasanya tidak enak bagi saya ketika ada pertanyaan yang masuk Tapi kita akan jawab nanti di pertemuan berikutnya Artinya kami mohon maaf karena tidak sempat untuk menjawabnya Selamat siang atau malam, selam sejahtera Sebelum saya tanya tentang kematian Saya ingin tanya tentang kelahiran Satu, kadang saya masih tanda tanya juga Dulu Yesus lahir di kandang domba atau di gua Yang kedua, selain Elia dan Musa yang sudah ke surga Apakah benar Bunda Maria Yesus juga sudah di surga Kalau benar, kalau kita berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria Benar atau salah Yang ketiga, pernah saya berbicara dengan roh orang yang sudah mati Tapi lewat perantara orang hidup Berarti dulu itu hanya si pendusta setan Terima kasih, Tuhan memberkati kita Terima kasih AWP Jadi pertanyaan dari Pak AWP sudah kita simpan Kita akan bahas nanti Jadi jangan berkecil hati ketika tidak dijawab malam hari ini Baik Seperti biasa jangan lupa Bagi siapa yang datang belum melakukan pendaftaran Kita boleh daftar terlebih dahulu Supaya kita tahu siapa yang hadir dari malam ke malam Karena kita akan janjikan sebuah Alkitab Untuk siapa yang komitmen dan setia datang dari malam ke malam Untuk belajar bersama kita Tidak hanya itu Kita juga akan memberikan nanti kenang-kenangan Dalam bentuk DVD-DVD yang bisa kita pelajari Dan setiap kita pulang dari tempat ini Pastikan kita dapatkan seri penuntun pelajaran nubuatan Dan seperti biasa kami katakan ada program anak-anak di sebelah Jadi jangan ragu untuk membawa anak kita Karena anak-anak pun perlu belajar firman Tuhan dari Dari sejak kecil Dan komitmen kami Setiap pelajaran berdasarkan dari Alkitab dan Alkitab saja Bila mana ada yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan Boleh diberikan saran kepada kami semua Terima kasih Dan malam hari ini Judul pelajaran kita ada yang tahu? Judul pelajaran kita adalah Danau api di dalam buku Wahyu Tapi sebelumnya Saya undang kita semua Untuk menyanyikan lagu tema kita Kita sama-sama berdiri Kita bernyanyi lagu tema kita Mohon maaf Hilang di sini Di depan tadi saya sudah siapkan Tapi Saudara-saudara Baik-baik-baik sekalian Boleh mengikuti saya Sama-sama Pandanglah pada Yesus Lihat wajahnya yang mulia Dan lenyaplah kesenangan dunia Dalam terang kemuliaannya Sekali lagi kita ulangi Pandanglah pada Yesus Pandanglah pada Yesus Lihat wajahnya yang mulia Dan lenyaplah kesenangan dunia Dalam terang kemuliaannya Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa Tuhan Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Tolong sertai kami Tuhan Di dalam pelajaran kami malam hari ini Biarlah Tuhan berbicara kepada kami Melalui firmanmu Tuhan Dan Tuhan curahkan roh kudus Ke atas setiap kami di tempat ini Tuhan Agar roh kudus Tuhan Dapat menuntun dan mengajari kami Buatlah segala sesuatunya Sederhana dan mudah kami mengerti Tuhan Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Ada sesuatu yang bisa kami terima Menjadi berkat bagi kehidupan kami Dan terjadi perubahan Di dalam hidup kami Tuhan Berkati juga hambamu Tuhan Tolong berikan kekuatan dan kesehatan Hamba berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan juru selamat dan penebus kami Amin Baik silahkan duduk Bapak Ibu sekalian Judul pelajaran kita malam hari ini adalah Danau Api di dalam buku Ahyu Sebelum kita belajar tentang Danau Api ini Saya mau bercerita satu hal Sekitar 20 tahunan yang lalu Di daerah Siberia Di Rusia Sekarang sudah tidak ada lagi Uni Soviet Jadi di daerah Siberia Di Rusia Sekitar 20 tahunan yang lalu Orang-orang di sana melakukan sesuatu Pengeboran Yang sangat dalam sekali Mereka mengebor ke dalam tanah Bahkan dalamnya Luar biasa Mereka mengebor sampai ke dalaman 12.262 meter Sangat dalam sekali Jadi ketika mereka mengebor Hingga pada kedalaman seperti ini Mereka akhirnya Matabor itu menemukan Atau bertemu pada satu posisi Tidak ada lagi bebatuan di sana Tapi hanyalah ruangan yang Hampa yang berisi udara saja Lalu mereka terkagum-kagum Dengan apa yang mereka temukan Dalam pengeboran mereka ini Ada ruangan hampa yang kosong Di dalam pusat bumi ini Lalu mereka Kirimkan Turunkan Mikrofon Seperti yang kita pakai ini Turunkan sampai pada kedalaman Yang mereka bor itu Dan sesuatu Yang luar biasa terjadi Bapak Ibu sekalian Mereka dengar dari atas Ketika mereka dengar Mereka mendengarkan teriakan-teriakan Tolong-tolong Lepaskan kami dari sini Mereka mendengar banyak sekali teriakan Oleh karena itu Mereka Mengatakan Kita telah Mengebor Membuka jalan Menuju ke pintu neraka Kata mereka Dan mereka sebut Tempat itu adalah Sumur neraka Bapak Ibu sekalian Pertanyaannya Kita sering mendengar Kata-kata neraka Dan barusan kita telah mendengar cerita Di Rusia Ada sumur neraka Mereka sebut Pintu ke neraka Tapi pertanyaannya Apa itu neraka Dan Dimanakah neraka itu Apakah itu benar Satu tempat di Rusia Di Siberia Yang tadi mereka bor Sebelum kita bicara Tentang danau api Atau neraka ini Yang sering kita Perbincangkan di dalam Kekristenan sendiri Saya mau kita Kembali terlebih dahulu Kepada karakter Tuhan pencipta kita Kira-kira Bagaimana Karakter atau Tabiat atau Sifat dari pencipta kita ini Kemana kita harus Mencari tahu Ke Alkitab Baik Apa yang Alkitab katakan Boleh kita catat Supaya kita tidak terlalu lama Cukup panjang Pelajaran kita malam hari ini Di dalam Satu Yohanes 4 Ayat yang ke delapan Alkitab katakan Boleh kita baca Sama-sama Satu, dua, tiga Firman Tuhan Dengan menjelas Mengatakan kepada kita Bahwa karakter Tuhan Adalah Kasih Ya Pertanyaannya Kalau Tuhan itu kasih Maukah dia Menyiksa orang Selama-lamanya di neraka Puji Tuhan Kalau kita bisa berpikir Seperti itu Kalau begitu Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian Ada Seseorang yang jahat Yang akan Mengambil Keuntungan Melalui topik Neraka ini Siapa dia? Dia adalah setan Dia akan Mencoba Mengambil Keuntungan Melalui cerita-cerita neraka Supaya dia Bisa Membelokkan Pemikiran kita Tentang karakter siapa? Tuhan kita Bahkan Mungkin ada Orang-orang yang Akhirnya Orang Kristen sendiri Yang berpikir apa? Ketika dikatakan Orang akan dihukum Selama-lamanya di neraka Dia berpikir Tuhan ini jahat Tuhan ini tidak kasih Tuhan ini tirani Tapi Bapak Ibu sekalian Pelajaran kita Mudah-mudahan Akan menunjukkan Karakter Tuhan Yang sesungguhnya Melalui pelajaran ini Jadi kita harus fokus Di dalam Kekristenan sendiri Pelajaran tentang Neraka ini Terbagi dua Saat ini Ada satu pengajaran Yang mengatakan Neraka Adalah tempat Dimana dilakukan Penyiksaan Yang tidak ada apa Akhirnya Disiksa selama-lamanya Tapi ada satu Pelajaran juga Pengajaran Doktrin yang mengatakan Bahwa neraka Adalah tempat Dimana orang-orang Fasik akan Dimusnahkan Dua-dua pengajaran ini Mengatakan Kami berasal Dari mana Alkitab Tapi kita tahu Bahwa Alkitab Tidak mungkin Memberikan pengajaran Yang bertentangan Satu sama lain Ya Mereka mengakui Ini berasal dari Alkitab Tapi Kita akan lihat Malam hari ini Kita akan mencari Kebenaran Tentang Neraka ini sendiri Tidak lain Tidak bukan dari mana Dari Alkitab Jadi saya pastikan Bapak Ibu sekalian Kalau bisa membuka Alkitabnya Buka Tapi kalau tidak Tolong catat Setiap firman Tuhan Supaya Bapak Ibu Bisa Pelajari kembali Di rumah Melalui Api neraka ini Apakah Kita justru Bisa mengungkapkan Kasih dan Keadilan Tuhan Jawabannya Adalah Ya Tapi kita akan Lihat Bagaimana Lewat Api neraka Kita bisa melihat Keadilan Dan Kasih Tuhan Saya hanya memberikan Informasi saja Kenapa kita bahas Tentang neraka Neraka Di dalam Alkitab Sendiri Dituliskan Sebanyak 54 kali Ya Di dalam Alkitab Ini hanya Dalam Berbagai bahasa Saja Di dalam bahasa Ibrani Lebih sering disebut Seol Dan di bahasa Yunani Disebut Hades Ini tidak terlalu Arjun Atau penting Untuk kita bahas Tapi hanya Sebagai fakta Bahwa neraka Ini dibahas Di dalam Alkitab Dan ini adalah Salah satu Doktrin Di dalam Alkitab Baik Sebelum kita Belajar neraka ini Saya lebih senang Kalau kita Mempelajarinya Dalam bentuk Pertanyaan-pertanyaan Saya rasa Pertanyaan yang Akan kita bawakan Ini juga akan menjadi Pertanyaan Bapak Ibu Malam hari ini Dan lewat Pertanyaan-pertanyaan ini Maka semua akan Dapat terjawab Yang pertama Pertanyaan adalah Kapan Api neraka akan Membakar Saya akan sebutkan Tiga pertanyaan ini Yang kedua Dimana Api neraka ini Nanti akan Membakar Dan yang ketiga Berapa lama Api neraka Ini akan Membakar Jadi tiga pertanyaan Kunci ini Akan menuntun kita Akan menuntun kita Membawa kita Belajar Secara utuh Tentang neraka Dari Alkitab Oke Kita akan masuk Kedalam pertanyaan pertama Apa pertanyaan pertamanya Kapan Api neraka Akan Membakar Saya yakin ada banyak Sekali Jawaban-jawaban Ada yang mengatakan Mungkin saat ini Atau besok Atau nanti Dan lain-lain Tapi kita akan Lihat Apa yang Alkitab Katakan Kita simpan dulu Setiap opini kita Kita jauhkan dulu Setiap pemikiran-pemikiran kita Supaya kita bisa berdasar Kepada Alkitab saja Baik Menjawab pertanyaan yang pertama Kita akan melihat Kedalam satu Perumpamaan Yang Yesus Gambarkan Sehubungan dengan Pelajaran kita malam hari ini Boleh dicatat ayatnya Kita Kita tidak Baca sepanjang ini Tapi catat saja Ayatnya Saya akan Gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian Di dalam Matius Pasal 13 Ayat 24 Sampai ayat Yang ke 30 Kita tahu Di dalam Matius 13 Ayat 24 Sampai 30 ini Yesus Sedang memberikan Satu gambaran Melalui Perumpamaan Ya Diceritakan di sana Pada satu malam Atau malam hari Datanglah seorang Musuh Yang menaburkan Benih lalang Dikatakan di sana Di ladang Dan ketika Panen datang Pada saat itu Benih ini pun tumbuh Bersama-sama dengan Tanaman yang ada di sana Ya Dan hamba Dari petani Bertanya kepada Petaninya ini Bagaimana kalau kita Pergi cabut Lalang-lalang ini Lalu Tuhan atau petani ini Berkata Tidak Biarkan dulu Keduanya Gandum Atau tanaman itu Dan Lalang ini tumbuh Bersamaan Lalu sampai Pada Waktu panen Inilah gambaran Yang diberikan Dalam perumpamaan Melalui Ayat 24 Sampai Ayat yang Ketiga puluh Lalu kemudian Dilanjutkan Di dalam Matthew Pasal yang sama Pasal ke tiga belas Ayat 36 Sampai ayat Yang Ketiga puluh Sembilan Di saat ini Murid-murid Yesus Tidak Begitu Mengerti Apa yang Yesus Maksudkan Lalu mereka Meminta Tolong Jelaskan Kepada kami Lalu Yesus Pun Menjelaskan Kepada mereka Kita lihat Apa yang Yesus Jelaskan Dikatakan Dari ayat 36 Sampai 39 Maka Yesus Pun Meninggalkan Orang Banyak Itu Lalu Pulang Murid-muridnya Datang Dan berkata Kepadanya Jelaskanlah Kepada kami Perumpamaan Tentang Lalang Di Ladang itu Jadi jelas ya Murid-muridnya Kurang Mengerti Saat ini Lalu apa yang Yesus jawab Kita lihat Ia menjawab Katanya Orang yang menaburkan Benih baik Ialah Anak manusia Ladang Ialah Apa Dunia Benih yang baik Adalah Anak-anak Kerajaan Dan lalang Adalah Anak-anak Si jahat Musuh Yang menaburkan Benih lalang Ialah siapa Iblis Waktu menuai Adalah Akhir zaman Dan para Penuai itu Siapa Malaikat Jadi lewat Malam ini Kita juga bisa Belajar Pemahaman Tentang Perumpamaan Lalang Di antara Gandum ini Jadi Tuhan Bilang disana Tuhan jabahkan Semuanya Siapa Yang menaburkan Itu Siapa Yang menjadi Anak-anak Kerajaan Siapa Yang Menuai Nanti Dikatakan Disana Lalu Kita juga Lanjutkan Kedalam Ayat Yang ke Empat puluh Dan Ayat Yang Ke empat puluh Dikatakan Disana Siapa Yang menabur Benih yang Baik Katanya Yesus Yang menaburkan Benih yang Baik Kemudian Dikatakan Apa yang dimaksud Dengan ladang Ladang adalah Dunia Kemudian Siapa Anak-anak Kerajaan Ini Saya harap Itu adalah Kita Semua Dan Juga Siapa Para Penuai Dikatakan Para Malaikat Lahan Yang Menuai Dan Pertanyaan Kapan Panennya Dikatakan Kapan Panennya Akhir Zaman Baik Jadi Dikatakan Panen Terjadi Pada Akhir Zaman Dan Lihat Ayat 40 Sampai 42 Pun Menjelaskan Kembali Boleh Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Apa Yang Dikatakan Selanjutnya Lihat 1 2 3 Kita Baca Sama-sama Terakhir Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Jadi Jelas Dikatakan Lewat Perumpaman Itu Tuhan Yesus Katakan Bahwa Orang-orang Ini Yang Jahat Ini Akan Dicampakan Kedalam Gapur Api Pada Saat Kapan Pada Saat Akhir Zaman Ya Pada Saat Akhir Zaman Mereka Akan Dibakar Inilah Yang Dijelaskan Dalam Perumpamaan Yang Tuhan Yesus Gambarkan Kepada Murid-muridnya Kita Juga Bisa Dapatkan Penekanan Yang Lebih Lagi Di Dalam Ayat Yang Ke 49 Dan 50 Catat Baik-baik Matius Pasal 13 Ayat 49 Dan Ayat 50 Kalau Dilakukan Berulang-ulang Tandanya Apa Penting Sekali Tuhan Yesus Mau Kita Benar-benar Mengerti Terhadap Pelajaran Ini Ayat 49 Dan 50 Apa Apa Yang Dikatakan Demikianlah Juga Pada Akhir Zaman Malaikat Malaikat Akan Datang Memisahkan Orang Jahat Dari Orang Benar Lalu Mencampakkan Orang Jahat Kedalam Dapur Api Disanalah Akan Terdapat Ratapan Dan Kertahkan Gigi Bapak Ibu Sekalian Di Ulang-ulang Dikatakan Kejadian Ini Terjadi Di Akhir Zaman Jadi Kalau Api Neraka Ini Menurut Yesus Terjadi Kapan Pada Akhir Akhir Dari Zaman Atau Akhir Dari Dunia Kita Ini Jadi Sekarang Kita Sudah Tahu Kapan Api Neraka Akan Membakar Kapan Neraka Akan Terjadi Pada Akhir Zaman Lalu Pertanyaannya Lalu Dimana Orang-orang Jahat Yang Telah Mati Saat Ini Kita Sudah Belajar Kemarin Pertanyaannya Dimana Orang-orang Jahat Yang Telah Mati Saat Ini Kita Sudah Belajar Kemarin Bahwa Orang-orang Mati Menunggu Di Jadi Pelajaran Kita Sesuai Enggak Dengan Pelajaran Kita Tadi Malam Puji Tuhan Semuanya Harmonis Tapi Kita Akan Lihat Ayat Yang Juga Menguatkan Kembali Boleh Dicatat Di Dalam Yohanes 5 Ayat 28 Dan 29 Janganlah Kamu Heran Akan Hal Itu Sebab Saatnya Akan Tiba Bahwa Semua Orang Yang Di Dalam Kuburan Akan Mendengar Suaranya Dan Dan Mereka Yang Telah Berbuat Baik Akan Keluar Dan Bangkit Untuk Hidup Yang Kekal Tetapi Mereka Yang Telah Berbuat Jahat Akan Bangkit Untuk Dihukum Jadi Sekali Lagi Pertanyaannya Dimana Orang-orang Jahat Yang Telah Mati Di Kuburan Kenapa Apakah Mereka Telah Dibakar Di Neraka Kenapa Karena Kita Telah Belajar Bahwa Neraka Menurut Tuhan Yesus Akan Terjadi Di Akhir Zaman Jadi Mereka Dimana Ada Sekarang Orang-orang Jahat Di Dalam Kubur Jadi Kita Telah Melihat Pertanyaan Yang Pertama Yang Mungkin Kita Bertanya Selama Ini Kapan Api Neraka Itu Akan Terjadi Alkitab Menjawab Malam Hari Ini Yesus Juga Menjawab Dimana Terjadi Di Akhir Dunia Jadi Neraka Api Itu Akan Membakar Di Akhir Dunia Atau Di Akhir Zaman Setelah Orang-orang Jadi Bangkitkan Untuk Dihukum Kalau Begitu Saya Senang Bertanya Bertanya Dan Bertanya Berapa Orang Yang Saat Ini Sedang Terbakar Di Neraka Berapa Orang Tidak Ada Karena Tuhan Yesus Bilang Apa Nantilah Di Akhir Zaman Semuanya Akan Dibangkitkan Baru Dibakar Dihukum Jawabannya Jelas Adalah Tidak Ada Nol Jadi Mungkin Ada yang Bingung Kalau Begitu Tadi Suara-suara Yang Didengar Itu Yang Berteriak Teriak Minta Tolong Dibilang Saya Terbakar Di bawah Sini Siapa Yang Berteriak Siapa Yang Berteriak Ya Firman Tuhan Dengan Jelas Katakan Di Wahyu 16 N14 Itulah Roh-roh Setan Yang Mengadakan Perbuatan Perbuatan Ajaib Bapak Ibu Sekalian Kita perlu Menguji Segala Sesuatunya Sesuai Dengan Firman Tuhan Kenapa Karena saat ini Bahkan Di dalam Kekristenan Sendiripun Mereka Banyak Menulis Buku-buku Bahwa mereka Mereka Bawa pergi ke Neraka Ada Yang Dibakar Di Neraka Saat Ini Kekristenan Pun Telah Disusupi Oleh Apa Si Jahat Ini 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 akan Membuat Pemikiran Kita Kacau Balau Saya Tidak Paham Lagi Apa Yang Terjadi Nanti Hati-hati Kita Sudah Tahu Kalau Malaikat Malaikat Jahat Ini Pun Dapat Memberikan Kita Apa Penglihatan Yang Yang Tidak Benar Kalau Kita Telah Belajar Bahwa Api Neraka Terjadi Di Akhir Zaman Bila Ada Orang-orang Yang Menuliskan Dan Mengatakan Saya Telah Dibawa Ke Neraka Saat Ini Dari Mana Penglihatannya Apakah Itu Dari Tuhan Tidak Mungkin Karena Tuhan Sendiri Katakan Apa Neraka Baru Terjadi Di Akhir Zaman Tidak Mungkin Penglihatan Yang Tuhan Berikan Dengan Firman Baik Jadi Kita Telah Menjawab Jawaban Pertanyaan Kita Yang Pertama Kapan Api Neraka Itu Membakar Lalu Kita Akan Masuk Kepertanyaan Yang Kedua Di Mana Api Neraka Membakar Kita Mau Tahu Di Mana Api Neraka Ini Membakar Apakah Ini Di Dalam Bumi Atau Di Sebuah Tempat Yang Telah Disediakan Kemana Kita Akan Bertanya Bapak Ibu Ke Alkitab Kita Buka Catat Di Wahyu 21 Ayat Yang Kedelapan Wahyu 21 Ayat Yang Kedelapan Kita Lihat Apa Yang Alkitab Katakan Tentang Dimana Api Neraka Akan Membakar Kita Baca Bersama Sama 1 2 3 Tetapi Orang Orang Penakut Orang Orang Yang Tidak Percaya Orang Orang Keji Orang Orang Pembunuh Orang Orang Sundal Tukang Tukang Sir Penyembah Penyembah Berhalah Dan Semua Pendusta Mereka Akan Mendapat Bagian Mereka Di Dalam Lautan Yang Menyala Nyalah Oleh Api Dan Belerang Inilah Kematian Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Firman Tuhan Katakan Orang Orang Yang Jahat Ini Mereka Akan Mendapat Bagian Mereka Di Dalam Lautan Yang Menyala Nyalah Oleh Api Dan Belerang Dan Ini Disebut Kematian Lihat Api Neraka Digambarkan Sebagai Kematian Yang Kedua Jadi Inilah Penghukuman Atas Dosa Yang Disebut Dengan Alkitab Di Wahyu 21 Tadi Adalah Kematian Yang Kedua Ini Adalah Bukti Bahwa Orang Orang Jahat Tidak Akan Terbakar Terlebih Dahulu Sebelum Mereka Akan Dibangkitkan Nanti Harus Ada Kematian Kedua Nah Pertanyaannya Orang Orang Jahat Mati Pada Kematian Pertama Mereka Pergi Kemana Tadi Mereka Menunggu Di Supaya Mereka Bisa Mengalami Kematian Kedua Harus Diapain Terlebih Dahulu Harus Dihidupkan Atau Dibangkitkan Kembali Barulah Mereka Bisa Dihukum Baru Mereka Bisa Dihukum Inilah Menjadi Kematian Kedua Barulah Orang Fasik Ini Bisa Terbakar Saat Itu Jadi Orang Fasik Tidak Akan Terbakar Sampai Kebangkitan Penghukuman Jadi Pertanyaannya Dimana Orang Fasik Menunggu Di Kuburannya Dimana Di Bumi Kapan Orang Fasik Dibangkitkan Di Akhir Zaman Oke Kita Lihat Apakah Alkitab Menyatakan Dimana Orang Orang Jahat Akan Berada Ketika Mereka Dibangkitkan Dihukum Dengan Kematian Kedua Seharusnya Alkitab Juga Berikan Jawaban Kita Lihat Jawabannya Dimana Di Dalam Wahyu Pasal 20 Ayat Yang Ketujuh Sampai Ayat Yang Kesebilan Alkitab Firman Tuhan Dengan Jelas Mengatakan Dimana Kejadian Ini Akan Terjadi Catat Baik Baik Dan Kita Perhatikan Di Depan Firman Tuhan Katakan Dalam Wahyu 20 Ayat 7 Dan 9 Boleh Kita Baca Sama-sama Saya Undang Bapak Ibu Sekalian 1 2 3 Ayat 9 Kita Baca Sama-sama Dengan Lebih Keras Bapak Ibu Sekalian Bisa Kita Lihat Bahkan Waktunya Kejadian Dan Tempat Penghakiman Atau Pembakaran Ini Terjadi Dimana Katanya Di Seluruh Dataran Bumi Jadi Wahyu Pasal 20 Ayat 7 Sampai 9 Peristiwa Neraka Ini Akan Terjadi Dimana Di Bumi Dikatakan Dimana Orang-orang Jahat Ini Dibangkitkan Di Bumi Juga Ayat 8 Katakan Mereka Akan Naik Keluasnya Bumi Mereka Akan Ada Di Bumi Dikatakan Jadi Kita Sudah Tahu Bahwa Neraka Ini Akan Terjadi Dimana Di Bumi Bahkan Juga Dikatakan Apinya Akan Turun Dari Mana Kita Lihat Baik-baik Mungkin Dari Dari Api Api Langit Turun Api Yang Menghanguskan Mereka Jadi Api Ini Turun Dari Langit Bukan Berasal Dari Bawah Atau Dari Tempat Yang Yang Lait Kejadian Pembakaran Ini Terjadi Di Bumi Dan Api Yang Membakar Ini Turun Dari Mana Dari Langit Orang Fasik Ada Di Bumi Dan Juga Bapak Ibu Dikatakan Dunia Ini Akan Berubah Menjadi Apa Danau Api Atau Lautan Api Dan Bahkan Buku Wahyu Mengatakan Neraka Ini Adalah Lautan Api Bisa Kita Bayangkan Bumi Ini Menjadi Lautan Api Kalau Kita Bayangkan Bumi Ini Menjadi Lautan Api Kita Cukup Membayangkan Satu Cerita Lautan Yang Terjadi Di Dunia Pada Masa Yang Lalu Ingan Ini Cerita Apa Nuh Pada Zaman Nuh Dunia Tertutup Oleh Air Bah Secara Keseluruhan Dan Membinasakan Setiap Orang Di Sana Dan Dengan Hal Yang Sama Maka Dulu Dengan Air Maka Selanjutnya Akan Dengan Api Kita Lihat Di Dalam 2 Petrus 3 Ayat Yang 6 Dan Ayat 7 Boleh Catat Ambil Waktu Untuk Catat 2 Petrus 3 Ayat Yang Ke 6 Dan Yang 7 Apa Yang Firman Tuhan Katakan Sekali lagi Serin Untuk Kita Selalu Membaca Firman Tuhan Bersama Sama Saya Undang Kita Baca Sama Sama 1 2 3 Dan Dan Bawa Oleh Air Air Itu Bumi Yang Dahulu Telah Binasa Dibusnahkan Oleh Air Bah Tetapi Oleh Firman Itu Juga Langit Dan Bumi Yang Sekarang Terpelihara Dari Api Dan Disimpan Untuk Hari Penghakiman Dan Kebinasan Orang Orang Fasih Apa Yang Dikatakan Disana Tetapi Hari Tuhan Akan Tiba Seperti Pencuri Pada Hari Itu Langit Akan Lenyap Dengan Gemuruh Yang Dasyat Dan Unsur Unsur Dunia Akan Hangus Dalam Nyala Api Dan Bumi Dan Segala Yang Ada Di Atasnya Akan Hilang Lenyap Jadi Seperti Dulu Ditutupi Air Maka Pada Hari Tuhan Akan Hangus Dalam Nyala Api Dikatakan Jadi Jika Segala Sesuatu Ini Akan Hancur Secara Demikian Betapa Suci Dan Salenya Kamu Kita Semua Harus Hidup Yaitu Kamu Yang Menantikan Dan Mempercepat Kedatangan Allah Pada Hari Itu Langit Akan Binasa Dalam Api Dan Unsur Unsur Dunia Akan Hancur Karena Nyalanya Jadi Jelas Sekali Firman Tuhan Mengatakan Seperti Zaman Nuh Yang Binasa Oleh Air Maka Pada Hari Tuhan Semua Akan Hanyus Oleh Apa Nyala Api Jadi Pertanyaannya Kembali Setelah Kita Lihat Firman Tuhan Demi Firman Tuhan Menjelaskan Kita Bisa Jawab Pertanyaan Ini Dimana Api Neraka Membakar Ya Api Neraka Membakar Disini Di Bumi Ini Jadi Malam Hari Ini Kita Sudah Menjawab Dua Dari Tiga Pertanyaan Kita Yang Pertama Kapan Api Neraka Membakar Tadi Pada Akhir Zaman Kata Firman Tuhan Yang Kedua Dimana Api Neraka Akan Membakar Di Bumi Ini Pertanyaan Yang Ketiga Berapa Lama Api Neraka Akan Membakar Bapak Ibu Sekalian Kita Harus Fokus Dalam Pertanyaan Yang Ketiga Ini Karena Ini Menjadi Satu Kontroversi Banyak Sekali Perdebatan Di Dalam Kekristenan Terjadi Tapi Tuhan Tidak Izinkan Kita Berdebat Seperti Itu Dan Tuhan Akan Berikan Jawaban Lewat Lewat Firman Tuhan Malam Hari Kepada Kita Kalau Saya Ditanya Berapa Lama Api Neraka Membakar Saya Tidak Tau Pasti Bapak Ibu Sekalian Mau Satu Menit Lima Menit Satu Jam Dua Jam Saya Tidak Tidak Ada Yang Tau Kapan Berapa Lama Kecuali Tuhan Sendiri Tapi Kita Lihat Apa Yang Alkitab Katakan Tentang Berapa Lama Api Neraka Ini Sesuatu Yang Mungkin Kita Bisa Berpikir Terlebih Dahulu Alkitab Katakan Setiap Orang Akan Dibalas Atau Diganjar Dengan Perbuatannya Mungkin Kalau Pernah Dengar Hitler Ada Yang Tahu Hitler Disini Hitler Orang Jahat Dari Jerman Nazi Dia Bantai Begitu Banyak Orang Kalau Saya Dengan Hitler Kalau Dikatakan Alkitab Semua Orang Akan Dibalaskan Atau Diganjarkan Sesuai Dengan Perbuatannya Kalau Saya Harus Dihukum Yang Anggaplah Saya Orang Baik Yang Gak Pernah Bunuh Orang Hitler Bunuh Banyak Orang Siapa Yang Harus Lebih Lama Di Hukum Saya Atau Hitler Hitler Jadi Harusnya Kalau Semua Orang Dibalaskan Dengan Perbuatannya Harusnya Saya Kalau Dihukum Di Neraka Tidak Lama Selama Dengan Hitler Dihukum Tapi Kita Juga Akan Lihat Nanti Di Antara Semua Yang Akan Dihukum Siapa Yang Harusnya Paling Lama Dihukum Bapak Ibu Sekalian Siapa Ya Si Iblis Tua Si Setan Karena Dialah Biang Keladinya Semuanya Tapi Saya Berikan Satu Hal Saya Mau Berikan Dulu Statement Di Pernyataan Api Neraka Tidak Akan Membakar Terus Menerus Sepanjang Masa Kekalan Kenapa Saya Berikan Pernyataan Seperti Ini Mungkin Ada Kita Yang Berpikir Oh Neraka Ini Akan Selama Lamanya Membakar Ya Ada Beberapa Alasan Yang Kita Lihat Kenapa Kita Harus Katakan Bahwa Api Neraka Tidak Akan Membakar Terus Menerus Sepanjang Masa Kekalan Atau Selama Lamanya Abadi Tanpa Berhenti Hentinya Yang Pertama Kita Tadi Sudah Belajar Di Mana Api Neraka Akan Di Bumi Api Neraka Yang Pertama Kali Akan Membakar Di Bumi Ya Tapi Saya Mau Kita Lihat Baik Baik Dan Catat Ayatnya Apa Yang Yesus Janjikan Kepada Kita Semua Lihat Di Dalam Matius 5 Ayat Yang Kelima Boleh Dicatat Lalu Kita Baca Sama Sama Satu Janji Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Yang Hadir Malam Hari Ini Boleh Kita Baca Mereka Akan Memiliki Bumi Oh Bapak Ibu Sekalian Bayangkan Kalau Api Neraka Akan Membakar Di Bumi Dan Api Neraka Ini Akan Selama Lamanya Membakar Lalu Bumi Yang Terbakar Ini Selama Lamanya Diberikan Kepada Kita Apa Rasanya Cukup Aneh Bapak Ibu Sekalian Tapi Kita Akan Lihat Apalagi Yang Firman Tuhan Katakan Di Dalam 2 Petrus 3 Ayat Yang 13 Boleh Dicatat Dikatakan Di sana Firman Tuhan Mengatakan Tetapi Sesuai Dengan Janjinya Kita Menantikan Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Dimana Terdapat Kebenaran Bapak Ibu Sekalian Tuhan Berjanji Akan Memberikan Kembali Bumi Kepada Kita Yaitu Bumi Yang Baru Dan Langit Yang Yang Baru Kenapa Diberikan Bumi Yang Baru Dan Langit Yang Baru Karena Kita Sudah Tahu Bahwa Bumi Yang Lama Telah Dibakar Mereka Telah Dibakar Dalam Api Dan Tuhan Membuat Bumi Dan Langit Yang Baru Lagi Jadi Kalau Begitu Kalau Neraka Ini Terjadi Di Bumi Tuhan Memberi Janji Kepada Kita Bahwa Kita Akan Memiliki Bumi Bagaimana Mungkin Kita Akan Memiliki Kembali Bumi Yang Penuh Dengan Apa Api Siapa Yang Mau Tinggal Di Dalam Bumi Yang Penuh Dengan Api Tidak Ada Puji Tuhan Baik Itu Alasan Yang Pertama Alasan Yang Kedua Yang Kita Bisa Lihat Adalah Apa Dikatakan Di Sana Kita Kita Sudah Pelajari Karakter Tuhan 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 Adalah Maha Maha Adil Dan Benar Alkitab Katakan Di Dalam Ayub 27 Ayat Yang Kedua Tiga Boleh Dicatat Ayub 37 Ayat Yang Kedua Tiga Apa Yang Firman Tuhan Katakan Yang Maha Kuasa Yang Tidak Dapat Kita Pahami Besar Kekuasaan Dan Keadilannya Walaupun Kaya Akan Kebenaran Ia Tidak Menindasnya Jadi Firman Tuhan Katakan Tuhan Adalah Adil Coba Saya Gambarkan Seperti Ini Sebuah Pemikiran Kita Lebih Dahulu Saya Di Seragen Ini Di Kota Seragen Saya Mau Pergi Saya Ambil Sepeda Motor Saya Saya Lupa Pakai Helm Lalu Saya Lewati Perempatan Alun Alun Itu Saya Ingat Saya Tidak Bawa Helm Tapi Dalam Mudahan Polisi Tidak Ada Yang Lihat Tapi Ketika Saya Lewat Perempatan Alun Alun Itu Tiba Tiba Seorang Polisi Lihat Saya Dan Saya Disetop Saya Disetop Saya Dibilang Kenapa Kamu Tidak Pakai Helm Kamu Akan Saya Penjarakan Lalu Saya Bilang Aduh Saya Tidak Mau Langsung Dipenjarakan Saya Harus Kepengadilan Terlebih Dahulu Supaya Adil Katanya Dikatakan Di Sana Tapi Ketika Di Pengadilan Dikatakan Hakim Mengetuk Palu Tok 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 Edmond Karena Kesalahan Kamu Mengendarai Sepeda Motor Tidak Memakai Helm Saya Akan Memutuskan Kamu Dihukum Mati Perlahan Lahan Adil Tidak Begitu Bapak Ibu Hanya Karena Saya Tidak Pake Helm Tidak Saya Rasa Itu Tidak Tidak Adil Tapi Coba Bayangkan Seperti Ini Ya Coba Saya Ilustrasikan Seperti Ini Kalau Saya Tidak Pakai Helm Melanggar Terus Saya Dihukum Hidup Di Neraka Selama Lamanya Adil Tidak Itu Tidak Adil Atau Kalau Kita Dikasih Pilihan Saya Kasih Pilihan Lagi Bapak Ibu Mau Pilih Yang Mana Dihukum Di Neraka Selama Lamanya Atau Mati Perlahan Lahan Pilih Yang Mana Pilih Mana Hidup Di Neraka Selama Lamanya Atau Mati Perlahan Lahan Bahkan Mati Perlahan Lahan Itu Lebih Adil Adil Daripada Harus Hidup Di Neraka Selama Lamanya Itu Adalah Keadilan Kita Kadang Kadang Yang Kita Pikirkan Bapak Ibu Sekalian Tapi Tadi Ayub Katakan Apa Bahwa Tuhan Kita Adil Keadilan Kita Tidak Bisa Kita Bandingkan Dengan Tuhan Ya Saya Pikir Tidak Harus Seperti Itu Ya Tapi Kita Akan Lihat Berapa Lama Keabadian Itu Atau Selama Lamanya Ini Jadi Bapak Ibu Sekalian Saya Mau Kasih Contoh Contohnya Saya Anggap Saya Orang Yang Menerima Yesus Saya Bukan Orang Yang Menerima Yesus Saya Sudah Hidup Selama 80 Tahun Akhirnya Saya Meninggal Dunia Lalu Ketika Saya Meninggal Dunia Anggaplah Kita Menggunakan Teori Teori Neraka Yang Ada Lalu Saya Dimasukkan Ke Gua Di Bawah Bumi Ini Yang Penuh Dengan Api Dan Belerang Di Sana Saya Hidup Selama 80 Tahun Saya Tidak Menerima Kebenaran Yesus Saya Berbuat Banyak Dosa Lalu Saya Dicemplungkan Ke Gua Yang Penuh Api Dan Dibakar Di Selama Menit Demi Menit Jam Demi Jam Bulan Demi Bulan Milenium Demi Milenium Lalu Saya Keluar Saya Bilang Sama Tuhan Tuhan Saya Sudah Enggak Kuat Lagi Disini Tuhan Lalu Tuhan Dorong Lagi Kembali Saya Masuk Kedalam Tuhan Bilang Apa Tidak Kamu Harus Dibakar Disana Selama Lamanya Apakah Ini Adil Bapak Ibu Sekalian 80 Tahun Saya Berbuat Dosa Walaupun Dosa Saya Mungkin Begitu Banyaknya Tapi Saya Dihukum Selama Lamanya Di Neraka Apa Ini Keadilan Kita Manusia Saja Tahu Bisa Jawab Ini Bukan Sebuah Keadilan Tapi Inilah Yang Kita Perlu Lihat Penyiksaan Yang Begitu Lama Yang Tidak Berujung Ya Tapi Lihat Apa Yang Ayub 4 Ayat 17 Katakan Mungkinkah Seorang Manusia Benar Di Hadapan Allah Mungkinkah Seseorang Tahir Di Hadapan Penciptanya Bapak Ibu Sekalian Tuhan Begitu Adil Tidak Ada Manusia Yang Lebih Mengerti Keadilan Tuhan Jadi Bapak Ibu Sekalian Siapa Yang Memiliki Pemikiran Bahwa Bila Kita Akan Dihukum Selama Lamanya Ini Siapa Yang Telah Membawa Pemikiran Ini Setan Dia Coba Merusak Keadilan Tuhan Tadi Pertama Dia Sudah Coba Merusak Kasihnya Tuhan Kemudian Dia Coba Merusak Keadilan Keadilan Tuhan Dari Mana Doktrin Pembakaran Sepanjang Masa Kekalan Ini Datang Bapak Ibu Sekalian Saya Pastikan Ini Tidak Berasal Dari Alkitab Kalau Bukan Dari Alkitab Dari Dari Si Ular Ini Yang Kita Telah Belajar Kemarin Dia Katakan Dalam Kejadian 3 Ayat 1 Sampai 5 Di Ayat 4 Dia Katakan Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Bayangkan Kamu Tidak Akan Mati Sekali Kali Bahkan Ketika Kamu Harus Binasa Pun Kamu Hidup Selama Lamanya Dalam Penderitaan Inilah Doktrin Dari Si Si Ular Ini Hati Hati Bapak Ibu Sekalian Malam Hari Ini Kita Telah Belajar Bahkan Kadang Kadang Bapak Ibu Sekalian Beberapa Dari Orang Kristen Mengatakan Kalau Dia Tidak Mengerti Oh Doktrin Neraka Ini Begitu Mengerikan Sampai Sampai Dia Katakan Apa Saya Tidak Lagi Percaya Bahwa Akan Ada Apa Neraka Saya Akan Memiliki Sebuah Pemahaman Bahwa Setiap Orang Maupun Berdosa Dan Yang Lain Semuanya Apa Seselamat Tapi Firman Tuhan Dengan Jelas Kita Baca Tadi Bahwa Tidak Semua Selamat Ada Dua Kelompok Orang Dari Malam Kemalam Kita Sudah Belajar Jadi Hati Hati Untuk Ini Bahkan Mulai Muncul Pengajaran Kalau Kita Pernah Dengar Kata Ini Purga Purgatori Sampai Harus Dibuat Sebuah Pengajaran Yang Tidak Ada Di Alkitab Yang Coba Untuk Melembutkan Doktrin Tentang Neraka Ini Jadi Harus Ada Api Penyucian Dahulu Barulah Nanti Orang Baru Pergi Kemana Ke Surga Bapak Ibu Sekalian Hati Hati Dengan Apa Yang Kita Pelajari Kita Harus Uji Apa Yang Alkitab Katakan Saya Ingin Membawa Kita Lihat Kemana Pemikiran Pemikiran Ini Akan Membawa Kita Nantinya Ini Adalah Doktrin Yang Iblis Ciptakan Saya Mau Kasih Satu Cerita Bapak Ibu Sekalian Oleh Karena Doktrin Doktrin Neraka Ini Tampaknya Tidak Penting Tapi Dunia Mengalami Guncangan Setan Sangat Berhasil Lewat Doktrin Doktrin Neraka Yang Salah Ini Maka Banyak Orang Yang Menjadi Ateis Karena Mereka Bilang Apa Tuhan Ini Kejam Ada Yang Menjadi Skeptis Bahkan Menjadi Kafir Mereka Tidak Percaya Lagi Kepada Ajaran Alkitab Satu Contoh Ada Seseorang Yang Bernama Robert Ingersoll Mungkin Ada Diantara Kita Yang Tahu Dengan Cerita Ini Robert Ingersoll Ini Dia Adalah Seorang Anak Pendeta Dari Saya Enggak Menyudutkan Satu Denominasi Tapi Ini Faktanya Dia Adalah Anak Seorang Pendeta Dari Gereja Baptis Lalu Ketika Anak Ini Masjid Remaja Bapaknya Memarahi Dia Bapaknya Bilang Setiap Anak Ini Nakal Robert Kalau Kamu Tidak Menurut Kamu Akan Dihukum Dimasukkan Oleh Tuhan Keneraka Dan Dibakar Selama Lamanya Di Sana Lalu Robert Bilang Ke Bapaknya Bapak Kalau Pengajarannya Seperti Itu Saya Tidak Mau Mengikuti Tuhan Yang Bapak Layani Tuhan Yang Bapak Layani Adalah Tuhan Yang Begitu Apa Kejam Maka Robert Ingelsol Ini Menjadi Salah Satu Ateis Yang Terbesar Pada Zaman Modern Ini Bapak Ibu Sekalian Dan Pengikutnya Sudah Banyak Sekali Sekarang Mungkin Kita Pikir Ini Tidak Penting Tapi Di Eropa Sana Oleh Karena Doktrin Penghukuman Neraka Yang Salah Maka Orang Banyak Menjadi Apa Ateis Dan Tidak Percaya Kepada Tuhan Lagi Lihat Salah Seorang Teolog Yang Baik Mengemukakan Di dalam Bukunya Dia katakan Hal Ini Melampaui Kekuatan Pikiran Manusia Untuk Memperkirakan Kejahatan Yang Telah Ditempa Oleh Ajaran Sesat Siksaan Kekal Agama Alkitab Penuh Apa Kasih Dan Kebaikan Dan Berlimpah Belas Kasian Digelapkan Oleh Tahayul Dan Dibungkus Oleh Teror Lalu Apa yang Dia katakan Ketika Kita Mempertimbangkan Warna Palsu Apa Yang Setan Telah Catatkan Pada Karakter Allah Bisa Kita Bayangkan Bahwa Pencipta Kita Yang Murah Hati Akan Digambarkan Dengan Menakutkan Kejam Dan Bahkan Dibenci Yang Mengerikan Pandangan Tentang Allah Telah Menyebar Keseluruh Dunia Dari Ajaran Mimbar Telah Membuat Ribuan Ya Bahkan Jutaan Orang Menjadi Skeptis Dan Apa Kafir Kita Telah Melihat Fakta Di Luar Sana Oleh Hanya Karena Pengajaran Yang Mengubah Gambaran Karakter Tuhan Jadi Ini Adalah Alasan Alasan Yang Pertama Tadi Terjadi Di Bumi Yang Kedua Tuhan Kita Adil Tidak Mungkin Tuhan Membakar Selama Lamanya Karakter Tuhan Adalah Kasih Agama Alkitab Adalah Agama Kasih Bukan Agama Yang Kejam Dan Alasan Yang Ketiga Kehidupan Kekal Hanya Dijanjikan Kepada Yang Selamat Apakah Kehidupan Kekal Diberikan Juga Kepada Orang Jahat Atau Orang Fasik Diberikan Enggak Kalau Orang Fasik Hidup Selama Lamanya Di Neraka Berarti Mereka Juga Hidup Apa Tapi Alkitab Mengatakan Kehidupan Kekal Hanya Diberikan Kepada Orang Orang Benar Yohanes 3 Ayat Emas Yang Menjadi Ayat Kesukaan Orang Kristen Katakan Karena Begitu Besar Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Apa Binasa Melainkan Beroleh Hidup Jadi Yang Percaya Tidak Apa Binasa Kalau Yang Tidak Percaya Kemana Mereka Binasa Tidak Semua Beroleh Hidup Apa Kekal Hanya Yang Percaya Saja Yang Beroleh Hidup Kekal Ada Dua Kelompok Bapak Ibu Sekalian Ada Dua Pilihan Apakah Kita Mau Menerima Kristus Sebagai Juru Selamat Pribadi Kita Atau Kita Akan Binasa Roma 6 Ayat 23 Katakan Apa Boleh Kita Baca Sama Satu Dua Tiga Jadi Upah Dosa Adalah Maut Bahkan Di Dalam Ayat Lain Di Dalam Yes 18 Ayat 4 Dikatakan Orang Yang Berbuat Dosa Itu Yang Harus Mati Jadi Alkitab Ajarkan Jiwa Yang Berdosa Harus Mati Mereka Tidak Berada Selama Lamanya Kekal Dimana Neraka Tidak Itu Adalah Pengajaran Daripada Si Iblis Ini Alkitab Jelas Mengadakan Yang Berbuat Dosa Harus Apa Mati Jadi Kita Bisa Lihat Bila Orang Orang Jahat Dihukum Dan Dibakar Dalam Api Yang Sepanjang Masa Kekekalan Maka Orang Orang Jahat Juga Akan Memiliki Apa Hidup Kekal Jadi Sama Sama Orang Yang Benar Hidup Kekal Orang Yang Jahat Hidup Kekal Apakah Begitu Pengajaran Alkitab Tidak Bapak Ibu Sekalian Mereka Akan Binasa Menjadi Apa Abu Kita Lihat Boleh Catat Ayat Ini Maliaki 4 Ayat 1 Akan Memberikan Gambaran Yang Cukup Jelas Untuk Apa Yang Kita Pertanyakan Tentang Api Neraka Ini Maliaki 4 Ayat 1 Katakan Boleh Kita Baca Sama Sama 1 2 3 Ayat Ini Mengatakan Mereka Akan Habis Seperti Jerami Tidak Tinggal Akar Dan Cabangnya Mereka Akan Diminasakan Bahkan Di Ayat Yang Ketiga Katakan Kamu Akan Menginjak Injak Orang Fasik Sebab Mereka Akan Menjadi Apa Katanya Abu Di Bawah Telapak Kakimu Pada Hari Yang Kusiapkan Itu Firman Tuhan Semesta Alam Apakah Firman Tuhan Katakan Bahwa Mereka Akan Hidup Kekal Di Neraka Tidak Mereka Tidak Terbakar Selama Lamanya Tapi Mereka Akan Menjadi Abu Dan Akan Kita Injak Injak Ini yang Firman Tuhan Katakan Tuhan Tuhan Akan Mengubah Orang Ini Menjadi Abu Lagi Seperti Apa Dulu Mereka Berasal Dari Dari Abu Jadi Firman Tuhan Katakan Orang Yang Benar Mereka Yang Tidak Dapat Mati Lagi Di Dalam Lukas 20 Ayat 36 Sementara Orang Yang Jahat Di Wahyu 21 Ayat 8 Katakan Mereka Yang Mengalami Kematian Yang Kedua Yang Tidak Akan Pernah Bangkit Lagi Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Terjadi Kepada Si Iblis Kita Akan Lihat Si Iblis Si Setan Ini Yang Mungkin Orang Katakan Ada Banyak Pengajaran Bilang Apa Iblis Adalah Penguasa Neraka Dia Akan Tinggal Di Neraka Selama Lamanya Tapi Firman Tuhan Di Dalam Yes 28 Ayat 18 Dan Ayat 19 Memberikan Satu Jawaban Yang Jelas Kepada Kita Bahwa Tuhan Akan Membawa Api Langsung Kepada Iblis Dan Api Inilah Yang Akan Mengubah Dia Menjadi Debu Jangan Jangan Lewatkan Ini Bapak Ibu Sekalian Yes Kiel 28 Tadi Menggambarkan Bahwa Setan Pun Akan Dibakar Menjadi Apa Menjadi Debu Apakah Ini Kabar Baik Kabar Baik Ini Akan Menjadi Kabar Baik Bapak Ibu Sekalian Tuhan Akan Membakar Setan Di Ayat 19 Tuhan Katakan Lenyap Selamanya Apa Engkau Bahkan Ada Yang Lebih Menarik Lagi Di Dalam Wayu 20 Ayat 10 Katakan Dan Iblis Yang Menyesatkan Mereka Dilemparkan Kedalam Lautan Api Dan Belerang Yaitu Tempat Binatang Dan Nabi Palsu Dan Mereka Disiksa Siang Malam Sampai Selama Lamanya Tapi Ketika Kita Baca Ayat Ini Maka Kita Bertanya Kembali Tadi Katanya Tidak Selama Lamanya Kenapa Ayat Ini Katakan Apa Sampai Selama Lamanya Tidak Usah Takut Bapak Ibu Sekalian Alkitab Selalu Punya Solusi Untuk Kita Kita Lihat Apa Yang Alkitab Katakan Tentang Selama Lamanya Berapa Lama Selamanya Menurut Alkitab Saya Mau Beri Contoh Kembali Ketika Kita Perempuan Pasangan Kita Katakan Kepada Kita Sayangku Aku Akan Mencintaimu Selama Lamanya Pertanyaan Saya Pada Ibu Ibu Ketika Suami Ibu Ibu Bilang Begitu Apakah Cintanya Itu Akan Sampai Selama Lamanya Tidak Terhingga Sampai Kekekalan Tidak Kalau Suami Kita Mati Apakah Dia Masih Bisa Mencintai Kita Jadi Melalui Ini Kita Bisa Melihat Kata Selama Lamanya Bisa Dipakai Untuk Seumur Seumur Hidup Ya Di Kali Bahkan Justru Untuk Menerangkan Peristiwa Yang Sudah Apa Terjadi Jadi Tidak Sampai Selama Lamanya Saya Lihatkan Ini Ini Dari Bahasa Yang Lebih Mendekati Pada Penulisan Alkitab Di Dalam Bahasa Inggris Versi Bahasa Inggris Coba Lihat Boleh Catat Ayat Ayat Dalam Keluaran 21 Ayat Yang Kenam Dikatakan He Shall Serve him Forever Forever Ini Artinya Selama Lamanya Tapi Apakah Itu Selama Lamanya Di Bahasa Indonesia Dikatakan Budak Itu Bekerja Pada Tuhannya Untuk Seumur Hidup Jadi Kalau Budak Sudah Mati Dia Tidak Kerja Lagi Lalu 1 Samuel 1 22 Dikatakan There Abide Forever Lagi Digunakan Kata Selama Lamanya Tetapi Di Dalam Bahasa Indonesia Diterjemahkan Tinggal Di Sana Seumur Hidupnya Jadi Tetap Term Seumur Hidupnya Dipakai Kemudian Ayat Yang Terakhir Dalam 1 Samuel 1 28 As Long As He Live Diterjemahkan Seumur Hidupnya Jadi Alkitab Sangat Sering Menggunakan Kata Selama Lamanya Dengan Kata Diartikan Sebagai Seumur Hidup Tapi Bahkan Ada Yang Tidak Mencapai Seumur Hidup Bapak Ibu Sekalian Kalau Lihat Gambar Ini Cerita Tentang Siapa Ini Kira-kira You Pertanyaan Berapa Lihat Berapa Tiga Hari Tapi Lihat Apa Yang Yunus Katakan Boleh Catat Ayatnya Firman Tuhan Alkitab Katakan Dalam Yunus Dua Ayat Yang Kenam Boleh Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Lihat Kita Sudah Bilang Yunus Ada Di Perut Ikan Selama Berapa Hari Tapi Yunus Pakai Kata Berapa Lama Di Sini Selama Lamanya Yunus Satu Ayat 17 Dengan Jelas Mengatakan Yunus Tinggal Di Dalam Perut Ikan Itu Tiga Malam Lamanya Jadi Kadang Hanya Tiga Hari Tiga Malam Pun Yunus Pakai Kata Selama Lamanya Mungkin Kalau Bapak Ibu Sekalian Masuk Ke Perut Ikan Satu Hari Rasanya Sudah Apa Selama Lamanya Menderita Sekali Jadi Itulah Kenapa Yunus Pakai Tulisan Ini Di Alkitab Bahkan Selama Lamanya Bukan Berarti Juga Harus Seumur Hidup Jadi Bapak Ibu Sekalian Hukuman Itulah Yang Akan Berlangsung Selama Lamanya Bukan Yang Terhukum Ini Yang Akan Hidup Selama Lamanya Dan Kemudian Mungkin Kita Pernah Mendengar Ada Lagi Istilah Apakah Api Yang Tak Terpadamkan Itu Api Yang Tak Terpadamkan Itu Pernah Alkitab Bicarakan Ada Kita Akan Lihat Nanti Tapi Saya Berikan Penjelasan Api Tak Terpadamkan Adalah Api Yang Tidak Dapat Dipadamkan Atau Dimatikan Sekarang Saya Tanya Siapa Yang Bisa Padamkan Api Neraka Tidak Bisa Itu Maksudnya Bukan Apinya Ini Menyala Terus Menerus Tapi Tidak Ada Yang Bisa Mematikan Api Itu Sampai Semuanya Habis Terbakar Coba Kita Lihat Apa Yang Alkitab Katakan Di Dalam Yeremia 17 27 Boleh Dicatat Aku Akan Menyalakan Api Yang Akan Memakan Habis Puri Yerusalem Dan Yang Tidak Terpadamkan Lihat Alkitab Katakan Api Yang Membakar Yerusalem Pada Saat Itu Adalah Api Yang Tidak Terpadamkan Saya Lihatkan Foto Ini Ini Apa Yerusalem Masih Ada Api Di Sana Bapak Ibu Sekalian Tidak Ada Lagi Tapi Alkitab Pakai Kata Api Yang Tak Terpadamkan Tidak Ada Waktu Itu Yang Bisa Matikan Api Ketika Terjadi Di Yerusalem Tapi Api Itu Mati Sendiri Ketika Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dibakar Jadi Api Neraka Akan Tak Terpadamkan Karena Tidak Seorang Pun Dapat Memadamkan Atau Dapat Lolos Dari Padanya Tapi Setelah Menyelesaikan Tujuannya Membakar Orang-orang Jahat Itu Akan Padam Sama Halnya Dengan Api Tak Terpadamkan Yang Meminasakan Yerusalem Yang Akhirnya Padam Jadi Kita Dapat Mengerti Apa Ketika Alkitab Gunakan Api Tak Terpadamkan Nah Bagaimana Dengan Api Kekal Tadi Dibilang Tadi Tak Terpadamkan Tapi Alkitab Juga Pakai Apa Api Kekal Coba Lihat Baik-baik Di dalam Yudas 1 ayat 7 Boleh catat dulu Ayatnya Apa yang Yudas 1 ayat 7 Katakan Sama Seperti Sodom Dan Gomorrah Dan Kota-kota Sekitarnya Yang Dengan Cara Yang Sama Melakukan Percabulan Dan Mengejar Kepuasan Kepuasan Yang Tak Wajar Telah Menanggung Siksaan Apa Katanya Api Kekal Sebagai Peringatan Kepada Semua Orang Bisakah Kita Artikan Api Kekal Ini Kekal Selama Lamanya Kita Lihat Dan Jikalau Alam Meminasakan Kota Sodom Dan Gomorrah Dengan Api Dan Dengan Demikian Memusnahkannya Dan Menjadikannya Suatu Peringatan Untuk Mereka Yang Hidup Fasik Di Masa-masa Kemudian Sekarang Saya Tanya Bapak Ibu Sekalian Dimana Api Sodom Dan Gomorrah Ini Sekarang Jangankan Api Sodom Dan Gomorrah Kota Sodom Dan Gomorrah Ini Sudah Masuk Kedalam Di Bawah Laut Mati Sekarang Kata Peneliti Peneliti Ada Api Di Sana Tidak Ada Bapak Ibu Jadi Apa Sodom Dan Gomorrah Jadi Debu Apakah Apinya Kekal Tidak Ini Api Kekal Ini Sebutan Api Yang Tidak Bisa Terpadam Kan Oleh Manusia Kenapa Dikatakan Kekal Tadi Ayat Bila Apa Ini Akan Menjadi Pelajaran Bagi Orang Orang Yang Di Masa Depan Akibatnya Yang Kekal Bukan Jangka Waktunya Masih Bisa Berdiri Sodom Sodom Dan Gomorrah Tidak Akan Bisa Berdiri Lagi Akibatnya Kekal Mereka Binasa Selama Lama Kekal Kebinasaannya Bukan Apinya Yang Kekal Jadi Bapak Ibu Sekalian Lewat Begitu Banyak Penjelasan Penjelasan Firman Tuhan Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Yang Ketiga Dari Kita Berapa Lama Api Neraka Akan Membakar Apakah Selama Lamanya Tidak Tapi Sampai Semuanya Habis Ter Terbakar Puji Tuhan Mungkin Ada Di antara Kita Yang Baru Mendengar Tentang Hal Hal Seperti Ini Tapi Tuhan Akan Berikan Setiap Kebenaran Yang Akan Memerdekakan Kita Alkitab Juga Mengatakan Kepada Kita Boleh Catat Ayatnya Saya Tidak Tampilkan Di dalam Nahum Satu Ayat Sembilan Dan Ayat Kesepuluh Bahwa Setelah Api Neraka Padam Dosa Tidak Akan Muncul Lagi Tidak Ada Lagi Setan Tidak Ada Lagi Dosa Tidak Ada Lagi Kesedihan Penderitan Dan Dalam Keabadian Dan Saya Bapak Ibu Kejadian Seperti Ini Tidak Ada Lagi Penderitan Tidak Lagi Sedian Tidak Lagi Setan Di Sana Saya Sangat Menantikan Bagaimana Dengan Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Telah Terjadi Setelah Api Neraka Wahyu 21 Memberikan Sesuatu Kepada Kita Lalu Aku Melihat Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Sebab Langit Yang Pertama Dan Bumi Yang Pertama Telah Berlalu Dan Laut Pun Apa Tidak Ada Lagi Ayat Keempat Juga Mengatakan Dan Ia Akan Menghapus Segala Air Mata Dari Mata Mereka Dan Maut Tidak Akan Ada Lagi Tidak Akan Ada Lagi Perkabungan Atau Ratap Tangis Atau Duka Cita Sebab Segala Sesuatu Yang Lama Itu Telah Apa Berlalu Apakah Kita Rindu Mengalami Ini Bapak Ibu Sekalian Satu Dunia Yang Tidak Ada Lagi Ratap Tangis Tidak Ada Penderitaan Bapak Ibu Sekalian Saya Mau Akhiri Dengan Sebuah Cerita Ada Yang Kenal Seseorang Yang Difoto Ini Ada Yang Kenal Boleh Angkat Tangan Kalau Ada Yang Kenal Mungkin Kita Tidak Kenal Orang Ini Bernama Kim Puk Agak Sulit Ini Nama Orang Vietnam Kim Puk Ini Seorang Vietnam Dia Berasal Dari Vietnam Selatan Lahir Di Trangbang Nama Kotanya Cukup Sulit Jadi Dia Lahir Di Vietnam Selatan Orang Vietnam Selatan Pada Tahun 1972 Terjadi Sebuah Perang Di Vietnam Perang Saudara Vietnam Utara Berperang Melawan Vietnam Selatan Lalu Vietnam Utara Sudah Menduduki Sebagian Besar Vietnam Selatan Ini Dan Bapak Ibu Sekalian Akhirnya Orang-orang Vietnam Selatan Ini Keluar Dari Daerah Mereka Sehingga Tinggallah Orang-orang Vietnam Utara Yang Ada Di Sana Lalu Apa Yang Mereka Lakukan Ketika Mereka Sudah Tahu Bahwa Tidak Ada Lagi Orang Vietnam Selatan Di Sana Mereka Kirimlah Pesawat Pesawat Pembom Mereka Jatuhkanlah Bom Di Setiap Daerah Di Vietnam Selatan Ini Tapi Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Sekalian Ketika Bom Dijatuhkan Sayang Sekali Masih Ada Ternyata Beberapa Orang Dari Vietnam Selatan Ini Yang Masih Bersembunyi Di Tempat Persembunyian Mereka Dan Salah Satunya Adalah Kimpuk Ini Ketika Bom Dijatuhkan Maka Badan Kimpuk Dan Saudara-saudaranya Yang Bersembunyi Di Kuil Terbakar Habis Oleh Api Bom Ini Lalu Seperti Kita Lihat Di Foto Ini Ia Berlari Keluar Dan Berteriak Panas Panas Api Membakar Seluruh Tubuhnya Punggungnya Terbakar Bapak Ibu Sekalian Ini Menjadi Sebuah Tragedi Yang Memilukan Terlebih Lagi Kese Pada Seseorang Pendeta Yang Bernama Pendeta Plummer Dia Merasa Sangat Bersalah Sekali Pendeta Inilah Yang Ditugaskan Untuk Melihat Apakah Masih Ada Orang Vietnam Selatan Yang Tinggal Di Sana Supaya Mereka Bisa Jatuhkan Bom Di Sana Dia Merasa Sangat Bersalah Ketika Dia Telah Memberikan Info Yang Apa Yang Salah Dia Mau Meminta Maaf Kepada Kimpuk Tapi Dia Tidak Memiliki Kesempatan Tapi Bapak Ibu Sekalian 25 Tahun Setelah Tahun 1972 Ini Di Washington DC Pada Satu Kesempatan Di Satu Acara Memperingati Terjadinya Peperangan Tahun 1972 Ini Pendeta Plamer Ini Melihat Dari Jauh Kimpuk Sedang Berdiri Mungkin Seperti Saya Dimimbar Dan Dia Memberikan Pidato Dan Di Pidatonya Dia Katakan Saya Telah Memaafkan Telah Mengampuni Setiap Pesawat Setiap Tentara Yang Telah Menjatuhkan Bom Itu Di Vietnam Selatan Semua Sudah Berlalu Saya Rindu Di Masa Sekarang Dan Masa Kedepan Kita Dapat Bekerjasama Untuk Hal Yang Lebih Baik Lagi Lalu Setelah Kimpuk Ini Berpidato Pendeta Plamer Ini Berlari Dan Mengejar Dia Dia Katakan Saya Mau Meminta Maaf Sayalah Yang Telah Memberikan Informasi Yang Salah Ini Sehingga Engkau Mengalami Penderitaan Ini Tapi Apa Yang Dilakukan Kimpuk Dia Bentangkan Tangannya Dia Peluk Pendeta Plamerin Dan Dia Katakan Tidak Apa-apa Saya Telah Memaafkan Engkau Saya Telah Memaafkan Engkau Bapak Ibu Sekalian Seorang Manusia Dapat Memaafkan Tragedi Yang Terjadi Di Dalam Hidup Bagaimana Dengan Juru Selamat Kita Bagaimana Dengan Tuhan Kita Yes Kiel 18 E23 Katakan Apakah Aku Berkenan Kepada Kematian Orang Fasik Demikian Firman Tuhan Allah Bukankah Kepada Pertobatannya Supaya Ia Hidup Tuhan Tidak Menginginkan Satupun Apa Orang Yang Binasa Dia Menginginkan Pertobatan Dari Setiap Orang Fasik Dan Ia Juga Menjawab Di Dalam Ayat Yang Ketiga 22 Sebab Aku Tidak Berkenan Kepada Kematian Seorang Yang Harus Ditanggungnya Demikian Firman Tuhan Allah Oleh Sebab Itu Apa Bertobat Supaya Kamu Hidup Tuhan Tidak Pernah Berencana Untuk Membakar Satu Orang Pun Bapak Ibu Sekalian Dia Mau Bahkan Setiap Orang Yang Fasik Pun Akan Apa Tetap Hidup Dia Minta Untuk Setiap Orang Fasik Untuk Bertobat Pekerjaan Penghukuman Neraka Ini Adalah Kasih Tuhan Untuk Membersihkan Seluruh Alam Semesta Ini Dari Apa Kanker Dosa Dia Tidak Mau Satu Orang Pun Binasa Tapi Bapak Ibu Sekalian Tuhan Tuhan Harus Bersikap Adil Jika Seseorang Memilih Untuk Tinggal Di Dalam Dosa Maka Kemuliaan Tuhan Akan Menghancurkan Apa Dosa Itu Yesus Mau Setiap Orang Diselamatkan Tapi Dia Tidak Bisa Memaksa Setiap Orang Bapak Ibu Sekalian Tuhan Tidak Dapat Memaksa Kita Tuhan Menyerahkan Itu Menjadi Pilihan Kita Bapak Ibu Sekalian Yesus Mau Kita Berbalik Dari Dosa Kita Meninggalkan Pelanggaran Pelanggaran Kita Agar Agar Dapat Diselamatkan Yesus Telah Melakukan Apa Yang Dia Bisa Lakukan Bahkan Ia Harus Disiksa Dan Menyerahkan Nyawanya Di Kayu Salib Satu-satunya Tujuannya Adalah Agar Setiap Kita Diselamatkan Tapi Ibrani 2 3 Katakan Bagaimanakah Kita Akan Luput Jikalau Kita Menyianyikan Keselamatan Yang Sebesar Itu Keselamatan Yang Telah Dibayar Oleh Darah Tuhan Sendiri Sekali Lagi Bapak Ibu Sekalian Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Apa Beroleh Hidup Yang Kekal Bapak Ibu Sekalian Pikirkan Hal Hal Ini Kita Masih Memiliki Kesempatan Hari Ini Untuk Memilih Apakah Saya Akan Hidup Bersama Tuhan Dan Juru Selamat Saya Di Sepanjang Masa Kekalan Ataukah Saya Menolak Keselamatan Yang Diberikan Saya Memilih Untuk Dibinasakan Buatlah Keputusan Malam Hari Ini Ibu Saudara Saudaraku Bapak Bapak Sekalian Mau Di Posisi Mana Apakah Kita Memilih Diselamatkan Atau Binasa Bila Di Antara Kita Malam Hari Ini Mengambil Keputusan Tuhan Saya Tahu Bila Mana Ada Manusia Seperti Kimpuk Yang Memaafkan Penderitaan Yang Dia Alami Saya Tahu Tuhan Lebih Pengasih Tuhan Akan Mengampuni Setiap Dosa Dan Tuhan Tuhan Tidak Menginginkan Kebinasaan Saya Saya Mau Memilih Tuhan Saya Mau Datang Bertobat Meninggalkan Dosa-dosa Saya Tuhan Saya Mau Memilih Untuk Hidup Bersama Tuhan Nanti Sepanjang Masa Kekekalan Bila Mana Kita Berkomitmen Seperti Itu Saya Undang Kita Semua Berdiri Dan Kita Menyanyikan Sebuah Lagu Kalau Serta Tuhan Kalau Serta Tuhan Kita Hendak Jalan Disinarkannya Muliaannya Menyak Berkat Indah Yang Hendak Diberinya Pada Yang Turut Dan Percaya Percayalah Turut Sabda Allah Hanya Itulah Jalan Yang Memberi Kesenangan Jika Dengan Tuhan Kita Selalu Jalan Ia Akan Pimpin Selamanya Dalam Negeri Mulia Tempat Disedianya Bagi Yang Turut Dan Percaya Percayalah Turut Sabda Allah Hanya Itulah Jalan Yang Memberi Kesenangan Kita Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Tuhan Bapak Yang Bertata Dalam Kerajaan Surga Malam Hari Ini Tuhan Mungkin Selama Ini Tuhan Kami Menganggap Bahwa Hal Pemahaman Tentang Api Neraka Yang Akan Menghanguskan Orang Orang Jahat Dan Iblis Sekalipun Tuhan Adalah Hal Yang Mungkin Tidak Penting Untuk Kami Ketahui Tuhan Tapi Tuhan Malam Hari Ini Kami Telah Melihat Bahwa Setan Hendak Menyerang Sifat Tuhan Yang Penuh Kasih Tuhan Yang Adil Sehingga Banyak Orang Berlari Meninggalkan Tuhan Ya Bapak Kami Mau Berterima Kasih Untuk Firman Tuhan Malam Hari Kepada Kami Telah Dibukakan Melalui Pelajaran Api Neraka Ini Kami Semakin Menyadari Bahwa Tuhan Yang Kami Sembah Adalah Tuhan Yang Penuh Kasih Tuhan Yang Adil Dan Bahkan Kitab Suci Yang Kami Pelajari Tidak Pernah Mengajarkan Satu Pengajaran Yang Begitu Kejam Ya Bapak Pakailah Kami Tuhan Untuk Menyampaikan Ini Juga Kepada Saudara Saudari Kami Yang Mungkin Belum Mengerti Dan Pada Malam Hari Ini Tuhan Telah Melihat Di Antara Kami Yang Telah Berdiri Kami Memilih Untuk Hidup Bersama Sama Tuhan Sampai Masa Kekalan Ampunilah Dosa Dan Pelanggaran Kami Yang Begitu Banyak Sempurna Karena Setiap Firman Yang Tuhan Telah Berikan Malam Hari Ini Dan Kami Memohon Tuhan Ketika Kami Meninggalkan Tempat Ini Biarlah Malaikat Tuhan Menyertai Kami Sepanjang Perjalanan Kami Kami Juga Berterima Kasih Untuk Hujan Yang Tuhan Telah Berikan Biarlah Kiranya Hujan Ruh Kudus Juga Akan Turun Di Antara Kami Tuhan Inilah Doa Kami Bapak Kami Berdoanya Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Dan Penebus Kami Amin